Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips ataupun cara perbanyakan vegetatif yaitu dengan cara stek batang pohon beringin disini saya sudah siapkan beberapa batang yang akan kita lakukan penyetekan pertama kita siapkan seukurannya kurang lebih kelingking sampai jempol itu masih bisa untuk kita stek nah kita lihat ruas-ruasnya disini usahakan ada mata tunas ya dari ruas-ruas ketiak itu biasanya itu mata tunas kita potong seperti ini kemudian atasnya kita potong nah ini teman-teman kurang lebih seperti ini batang yang akan kita lakukan stek dan ini panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm dan usahakan sayatan ataupun irisan dari yang akan kita lakukan penyetekan ini bagus teman-teman maksudnya bagus ini dia tidak memat sebentar saya perlihatkan dulu nah ini adalah calon-calon mata tunas nanti biasanya tumbuh di sekitar ketiak dari rantingnya teman-teman untuk gini seberinginnya sendiri saya juga kurang ini ini kayaknya beringin iprik atau kimeng atau beringin putih yang jelas ini saya lakukan penyetekan dan dengan cara ini sudah berhasil sudah pernah lakukan saya lakukan sebelumnya dan berhasil kemudian setelah kita punya batang yang sudah kita potong berikutnya kita siapkan media tanam disini saya langsung menanamnya di dalam polybag teman-teman kita lakukan penugalan ataupun dilubangi terlebih dahulu menggunakan apa saja disini saya menggunakan bambu ini bertujuan agar batang setek dari pohon beringin yang kita gunakan ini tidak mumar ya kulitnya setelah dilakukan penugalan berikutnya kita tinggal tanamkan saja batang dari pohon beringin kita masukkan seperti ini kemudian kita cukup padatkan baik saya akan menyelesaikan dulu nah berikutnya setelah kita lakukan penanaman dari batang pohon ini perawatannya kita hanya perlu penyiraman penyiraman kemudian tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung artinya di tempat yang teduh penyiraman disini saya menggunakan spray agar tidak bergeser ya agar tidak mudah tergeser batang yang sudah kita lakukan penanaman untuk medianya sendiri saya disini menggunakan campuran skam dengan tanah kemudian dengan arang dengan arang bisa arang skam atau arang sebul kayu nah selesai begini kurang lebih cara untuk penyetekan nah berikutnya saya juga akan melakukan perbanyakan secara generatif yaitu perbanyakan dengan cara semai disini saya sudah ada buah dari pohon beringin ini buah pohon beringin yang sama teman-teman ya sebentar saya fokuskan dulu nah buahnya kurang lebih seperti ini sebentar kemudian di dalamnya ada biji-biji kecil nah ini teman-teman ini adalah biji dari buah pohon beringin ukurannya kecil ya sangat kecil dengan pohon yang begitu besar ya inilah salah satu kekuasaan Tuhan pohon yang besar dihasilkan dari benih ataupun biji yang sangat kecil nah berikutnya saya disini sudah siapkan bedengan media semai yang akan saya gunakan untuk menyemai dari buah pohon beringin nah cara penyemaiannya cukup mudah kita tinggal ambil buah yang matang cirinya buah matang itu biasanya warnanya agak kemerahan dan dia kalau di pencet itu udah dagingnya udah lunak gitu udah empuk nah kemudian setelah medianya ada kita tinggal lakukan penaburan atau penebaran benih seperti ini dan ini kalau usahanya jadi ini sangat banyak teman-teman ya dan saya sebetulnya sudah pernah lakukan juga untuk penyemaian dari pohon beringin ini untuk medianya sendiri disini saya menggunakan tanah campur dengan pasir kali teman-teman ya baik ini biji yang sudah saya taburkan ada jarak di antara satu biji dengan yang lainnya ini bertujuan agar nanti mudah untuk kita memindahkan tunas dari pohon beringin ini setelah nanti jadi setelah berikutnya kita tinggal lakukan penutupan disini saya menggunakan media pasir kali untuk penutupan dari benih yang sudah kita semai atau kita taburkan untuk ketebalannya ini kurang lebih sekitar setengah sampai satu senti setengah senti mungkin cukup tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal jadi nanti ketika bertunas dari pohon ini dia mudah untuk mencapai permukaan setelah seperti ini berikutnya kita tinggal lakukan penyiraman kalau ada spray lebih bagus penyiraman menggunakan spray seperti ini agar benihnya tidak bergeser gitu teman-teman untuk penyiraman sendiri lakukan jangan terlalu basah jangan terlalu kering juga jaga kelembaban media tanam kemudian untuk penyiraman disesuaikan dengan kondisi cuaca masing-masing sekian video kali ini terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh